Program Pangan Dunia PBB, WFP, akan meningkatkan jatah makanan untuk setiap pengungsi rohingya di Koksis Bazar, Bangladesh pada tahun depan. WFP akan menaikkan jatah makan setiap orang pengungsi Bangladesh dari 8 dolar Amerika, 124 ribu rupiah, kurs 15.520 rupiah, menjadi 10 dolar Amerika, 155 ribu rupiah, mulai bulan Januari 2024. Hal itu diungkapkan Direktur WFP di Bangladesh, Dom Skalpeli yang dikutip dari kantor berita Dakar Tribune. Jumat, 15 Desember 2023. Pihaknya mengaku senang mendengar kabar kenaikan jatah makan untuk para pengungsi rohingya ini. Dia berharap, para donatur seperti Amerika Serikat dan negara-negara donatur lainnya dapat terus memberi dana kepada WFP, sehingga kehidupan dan kebutuhan dasar rohingya dapat dijamin dikatakannya, WFP menyambut baik kontribusi baru sebesar 87 juta dolar Amerika dari Biro Bantuan Kemanusiaan, BH, Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat, USAID. Ia mengungkapkan, pendanaan yang tepat waktu ini akan secara signifikan mendukung upaya WFP dalam memberikan bantuan penyelamatan nyawa kepada pengungsi rohingya di Koksis Bazar dan di Pulau Basancar. Di mana selama ini hampir 1 juta orang menghadapi kesulitan setiap harinya, dan mereka dipastikan tidak dapat kembali untuk mendiami negara asalnya, Myanmar. Ia melakukan kunjungan ke Kemp Koksis Bazar pada Rabu, 13 Desember 2023, untuk menyaksikan situs saat di kawasan itu. Meskipun Amerika Serikat menjadi donatur utama terhadap para pengungsi, Ice Kriman menyadari bahwa tahun ini merupakan tahun yang penuh tantangan bagi para pengungsi. Kini memasuki tahun ke-7 pengungsi rohingya di Kemp tersebut, mereka masih berada dalam situasi yang sangat berbahaya dengan terbatasnya kebebasan bergerak, kurangnya kesempatan kerja dan meningkatnya ancaman keamanan. Kemp Kemp tersebut juga rentan terhadap bahaya, termasuk bencana terkait iklim seperti angin topan dan banjir. Kekurangan dana yang akut memaksa WFP untuk memotong bantuan makanannya untuk seluruh populasi rohingya di Kemp Kemp Koksis Bazar. Sehingga mengurangi hak yang diberikan dari 12 dolar Amerika per orang menjadi 10 dolar Amerika pada Maret 2023, dan kemudian kembali dikurangkan menjadi 8 dolar Amerika pada Juni. Sejak pengurangan jatah makanan, situasi ketahanan pangan di Kemp Kemp pengungsian memburuk dengan cepat. Pemantauan terbaru WFP pada November mengungkapkan bahwa 90 persen populasi pengungsi di Koksis Bazar tidak memiliki konsumsi makanan yang cukup. Keluarga harus bergantung pada makanan yang lebih murah namun kurang bergisi, sementara orang tua makan lebih sedikit atau tidak makan hanya untuk memberi makan anak-anak mereka. Status DC anak juga semakin memburuk di Kemp tersebut. Dibandingkan dengan tahun lalu, pada bulan September, analisis menunjukkan bahwa terdapat lebih banyak anak yang dimasukkan ke dalam program pengobatan untuk malnutrisi akut berat dan sedang. Pendanaan Behang akan digunakan untuk memberikan bantuan makanan kepada rohingya, serta untuk pekerjaan WFP di bidang nutrisi. Dana itu juga digunakan untuk pembangunan ketahanan dan pengurangan risiko bencana di Koksis Bazar dan Basancar. Selain itu, hampir 8.000 anak-anak dan 4.000 wanita hamil dan menyusui di lingkungan Koksis Bazar akan didukung melalui program nutrisi WFP. WFP juga berencana untuk memperkenalkan panganan kaya nutrisi ke dalam piring nasi di Koksis Bazar pada awal tahun 2024. WFP mengaku membutuhkan 79 juta dolar Amerika lagi untuk mengembalikan jatah penuh. Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia